Satu kata buat Bapak, satu kata Caring Caring Ya semoga Bapak apa namanya sukses Ayo Mbaknya Bapak itu Bapak yang sayang keluarganya Bapak itu sayang sama anak-anaknya Bukan cuma sama anak atau keluarganya doa Bapak itu peduli sama orang lain Bapak Bapak segalanya Sudah cukup Halo saya Ucok Bapak Mengimbang kepada semua masyarakat Banten Atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe Dukung, subscribe, like, and comment Jangan lupa subscribe, like, komen Channel LugasTV Channel LugasTV Youtube-nya LugasTV Semoga makin cos gandos Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Banten Di mana pun Anda berada Apalagi bersama saya Pak Belangkon Kali ini Pak Belangkon Berkunjung langsung Di kediaman Pak Haji Erwin Yang juga tokoh masyarakat Di langsung di Di langsung di Hari ini ada acara Syukuran Tapi diisi Kalau tidak salah Pengajian Untuk lebih lanjut Sahabat LugasTV Saya mau coba Tanyakan Tentang acara hari Selamat sore Pak Haji Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Haji Saya sudah diterima Berusulat perahmi di tempat Pak Haji Erwin ini Mungkin langsung saja Pak Haji Kalau boleh tahu Tadi Ada acara apa Si Pak Haji Ini acara apa Sebenarnya Tapi saya juga Sekarang ke sahabat Tidak Selamat sore Untuk sahabat Tidak 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 Tadi kita Mengadakan acara Syukuran Nikmat Allah Ya Syukuran Nikmat Allah Artinya Tadi sepertinya Diisi Ibu-ibu pengajian Yasiman Kalau tidak salah Jadi Kita memang Kalau Saya ada Dikiki Sampai Kara-kara Tiga bulan sekali Empat bulan sekali Kita selalu Mengadakan Syukuran Nikmat Allah Dengan acara Ibu-ibu pengajian Dan Miring doa Untuk almaruni Yang sudah Tiada Orang tua saya Kedua orang tua saya Istri saya Anak-anak saya Saya sampaikan Untuk doa beliau semua Semoga sampai Doain ke Mereka semua Yang sudah Tiada Oke Dalam Islam Pak Haji Itu kan Kalau Orang sudah meninggal Dikirim doa Tujuh hari Empat puluh hari Seratus hari Tapi ini Bukan dalam rangka Mengisi Itu bukan Pak Haji ya Bukan Nikmat Allah Pengajian Kirim doa Yang jelas Nikmat syukur Nikmat syukur Kita diberi Kesehatan Keselamatan Rezeki yang cukup Dari Allah Pak Haji Kalau boleh tahu Kurang lebih berapa tadi Ibu-ibu pengajian Jemaah itu Pak Haji Kurang lebih tadi Sekitar 80 Sampai 90 Dari warga sini Warga sini Itu Belum Kalau saya undang Suka jadi Penuh lagi Tidak cukup tempatnya Ibu-ibu pengajian Sudah datang banyak Apalagi Sampai suka jadi Grogol Sumurulu Kalau kita beritahu Pasti penuh Insya Allah Jadi Dari Masjid termasuk Ibu-ibu yang Jemaah Masjid Yang sebelah ini Tadi dari Ibu-ibu Jemaah Masjid Al-Wusto Ya kebetulan juga Saya Penasihat DKM Masjid Al-Wusto Oh penasihat DKM juga Pak Haji Ini Kalau tidak salah Saya dengar-dengar Pak Haji ini Sepertinya Sudah di tokoh Kandung di kampung ini Betul Saya tokoh masyarakatnya Terus Pak Haji Kalau tidak salah Saya juga Lugas Pernah kawal Pak Haji Waktu itu Berapa bulan yang lalu Itu bagi Toa Itu salah satu Musho lagi Suraya Suraya Ya betul Nah terus Isunya juga Pak Haji Kadang-kadang Suka bikinkan WC Orang Yang gak punya tempat Toilet Di rumahnya Betul Pak Haji Dia jelaskan Pak Haji Kalau saya suka Sering membantu orang Yang tidak-tidak mampu Miris hati saya Mereka itu Harus dibantu Karena saya merasa Saya Sudah enak Kok orang di bawah saya Masih banyak Yang susah Gitu Niat saya Kena Allah Membantu mereka semua Niatnya Kena Allah Mulai kapan Pak Haji Kebijakan sosial Seperti itu Pak Haji Lakukan Sudah lama sih Saya sudah Bangsa 7 tahun 8 tahunan Yang lalu Belum berjalan terus Semenjak 7 tahun 8 tahun Tetap berjalan Ada rezeki Saya pasti bantu orang Maaf Pak Haji Bantu-bantu Bikin WC Atau ini Speker Masjid Itu kan bagaimana juga Pak Haji Atau Pak Haji Mungkin ada pengajuan provoksal Tidak kemana Oh tidak ada Pribadi saya semua Jalan-jalan di kampung Ini juga Pribadi saya semua Pribadi Pak Haji Pribadi semua Masjid-masjid Ya karena Allah itu 7 tahun yang lalu Pak Haji lakukan itu Dengan motif apa Pak Haji Benar-benar karena Allah Benar-benar karena Allah Tidak Tidak ada motif lain Mencahunkan rencana dulu Biasanya maaf nih Pak Biasanya Pak Haji Orang ramai Begitu lagi musim-musim Dewan Saya tidak ada Ke situ Memang jiwa saya Dari dulu Ini Sering membantu orang Yang kira-kira Harusnya dibantu Harusnya tolong Itu yang Hati saya suka nangis Kenapa begitu Pak Memang sudah bawa saya Dari dulu-dulu begitu Mau diapain Karena apa Saya punya prinsip sendiri Rezeki yang kita miliki Ada hak sebagai milik orang lain Itulah yang kita pergunakan Rezeki yang kita dapatkan Ada sebagai Hak milik orang lain Itu dasar Itu dasar saya Untuk akhirat saya kelak Pak Haji Ini ngomong-ngomong Anak-anak Pak Haji Anak-anak Pak Haji Anak-anak Pak Haji Ini Ini Yang nomor dua Penny Destianti Nah ini yang nomor tiga Bella Pebrianti Ini yang nomor lima Dan nomor enam Amanda Ada berapa Semuanya Anak-anak perempuan Semua lima Nabi Al-Mahul Jadi lima Didadari Didadari Waduh Nadi dapat Selanjutnya Azulah Pak Haji Ini Ngomong-ngomong Pak Haji Di samping Sebagai tokoh Masyarakat Yang Memang katanya Punya hobi Berderma Terus Saya dengar-dengar Nih Pak Haji Pak Haji Belakangan ini Dilirik sama Partai Ya betul Saya dilirik Oleh Partai Saya dipinang Oleh Partai Demokan Mungkin Tadinya saya menolak Tadinya saya menolak Tapi saya konsultasi Dengan keluarga saya Sudah Pak Dicoba Maju Mudah-mudahan Saya berpikir Bikin ini dari Allah Melalui tangan saya Untuk membantu Masyarakat lagi Nanti saya bela Di Parlemen Itu Jadi di Pinang Bukan Mencabankan Melamar-lamar Bukan Bukan Di Pinang Datang ke saya Saya minta waktu Tiga hari Untuk berpikir Akhirnya saya terima Pinangan Demokrat Terus Saya minta Masukkan masyarakat Sini Banyak yang mendukung Dan mendorong saya Maju Pak Haji Insya Allah Oh Di Pinang Di Pinang Terus Pak Haji Selama ini Sudah pernah berpolitik Belum pernah berpolitik Belum pernah Belum pernah Masyarakat yang lemah Membantu Tetap Mungkin saya berpikir Ini dari Allah Melalui tangan saya Harus membantu mereka Mereka yang susah Terus Pak Haji Saya kembali Mau coba Tertanya Ke Anak Adik-adik Ini Pak Haji Sebagai tokoh Suka berjermat Sudah disisakan Ladi Tahun Tahun yang lalu Sehingga Mungkin endingnya Ada Beberapa Partai Yang melamar Meninang Pak Haji Sudah konsultasi Koka Dan menerima Nanti harapannya Kalau Pak Haji Melalui Jaya Tentunya Akhtar Berjuang Untuk Membangun Masyarakat Teranggapan Adik Dari sana Apakah Bagaimana Teranggapan adik Sebab Bapak Menerima Pinangan Dewan Alhamdulillah Berarti Bapak saya Dipercaya Sama orang banyak Misalkan Sampai Bapak Terpilih Dan semoga Bapak bisa Jadi Orang yang amanah Dan Bisa benar-benar Mewakili hati Rakyat-rakyat kecil Yang Dulu pun Kita juga sama Kok jadi Rakyat kecil Yang Nggak Sampai Eh apa Nggak Yang Sekarang ini Kita merasakan Dari hal Dari hal Yang paling kecil Kita sudah merasakan Dan Semoga Nanti besok Bapak Jadi pun Nggak lupa Dengan hal yang kecil Dulunya Kebiasaan Terpilih Mbak siapa namanya Dengan adik Adik siapa namanya Pandak Bagaimana pendapatnya Bapak dipinan Dewan Mendukung Mendukung Dengan Mbak Sebelahnya Mbak siapa Pela Bagaimana Dengan Bapak Dipinan Sama Dewan Ya Ngedukung Ngedukung Bapak Semoga Visi-visi Yang juga Tercapai Oke Terima kasih Pak Haji Ini Anak-anak Tentunya Mendukung Karena Nggak ada Sesuatu Orang yang Hebat Tanpa Dukungan Keluarga Oke Pak Haji Ini terakhir Sebagai Tokoh Masyarakat Yang juga Dicalon Salah satu Partai Untuk melangkah Ke gedung Parlamen Harapan Dan pesan-pesannya Pak Untuk Masyarakat Pak Masyarakat Di sini Saya akan Menampung Aspirasi Masyarakat Yang akan Saya bela Di program Kelakang Insyaallah Saya bisa Memegang Dan aman Masyarakat Memegang Dan tetap Aman Aman Oke Terima kasih Pagi Siap Atas Waktunya Mbak Mbak Satu kata Buat Bapak Satu kata Caring Caring Ya Semoga Bapak Apa namanya Sukses Ayo Mbaknya Bapak itu Bapak yang sayang Keluarga Bapak itu Sayang Sama Anak-anaknya Bukan Bukan cuma Sama anak Atau keluarganya Doa Bapak itu Berduli Sama orang lain Bapak Bapak Segalanya Sudah Bapak cukup Ya Sahabat Dugas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita Sama-sama Dengar Perbincangan Santai Di Kediaman Pak Aja Semoga Semoga Menjadi Iktirasi Dan manfaat Bapak kita semua Tiada Seorang yang hebat Memimpin Jangan Tanpa Hukuman Keluarga Sampai jumpa Di session Berikut Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa